Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Terima kasih. 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 Setelah menjelajahi hutan, saya kembali menemukan sungai yang membelah kawasan ini. Semoga saja, jejak satwa yang menjadi target perburuan kali ini berhasil ditemukan. Ada batu berjalan. Ini aneh sekali. Batu berjalan. Ternyata itu seekor. Labi-labi. Saya akan mencoba menangkapnya dan saya akan mengalkan kepada anda. Ini labi-labi itu sejenis kura-kura. Ada juga yang mengenalnya ini bulus. Lihat, lihat giginya. Tapi dengan kekuatan giginya labi-labi, saya tidak bisa putus. Lihat. Masuk putus. Kuat sekali. Kita kenalan sama orang banyak. Masuk pipi. Ini tempurungnya ini, pinggirnya ini lembek. Tujuannya apa? Untuk dia bisa masuk ke dalam lumpur-lumpur. Nah, dan warna coklat ini, coklat kehitaman-hitaman ini untuk meniru batu. Menyamarkan badannya. Kayak ewan tadi tuh, kirain batu berjalan. Kaget. Ternyata labi-labi. Bisa nggak nih? Sebelum dihipnotis. Dia sudah tertidur duluan. Tidak dihipnotis. Kalau dia menyamarkan tubuhnya menjadi batu. Nah, ini kakinya ini masuk ke dalam. Seperti itu. Kita lepaskan lagi. Tapi ini bukan buruan. Ewan. Ewan akan berburu. Buaya. Kayaknya muaranya sudah tidak jauh dari sini. Dan mudah-mudahan kita ketemu buayanya. Kita lanjutkan perjalanan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kita lewat atas. Perburuan kembali berlanjut. Meski bertubur raksasa, sejak sang buaya ternyata cukup sulit ditemukan. Amin. Tidak diипut. Amin. Berburu satwa yang paling langka memang tidak mudah. Salah satu caranya tentu saja menelusuri jejak sekecil pun yang ditinggalkannya. Kawasan dekat sungai tentu saja menjadi tempat favorit hewan yang saya buruk. Wadah, hewan kesasar. Ini gara-gara masuk hutan lagi nih jadinya kesasar malah ketemu sungai yang kecil. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!